Selamat datang di channel ini Encik. Kali ini kita akan belajar sumber energi gerak. Apa saja sumber energi gerak, mari kita lihat videonya. A. Makanan dan minuman Makanan dan minuman adalah sumber energi utama bagi tubuh. Tanpa makan dan minum tubuh akan terasa lemas, karena tidak ada tenaga. Makanan dan minuman akan diubah menjadi tenaga untuk menggerakkan tubuh. Agar tubuh sehat kita harus makan makanan yang bergizi, yaitu nasi, lauk pauk, sayur mayur, buah, dan segelas susu. B. Bahan bakar Bahan bakar banyak digunakan pada kendaraan bermotor. Contohnya sepeda motor, mobil, truk, bas, dan pesawat. Kendaraan tersebut dapat bergerak, karena ada bahan bakar. Pada sepeda motor dan mobil, menggunakan bahan bakar bensin, truk dan bas, bahan bakarnya solar, pesawat, bahan bakarnya aftur. Contoh bahan bakar yang lain adalah, minyak tanah dan batu bara. C. Baterai Tino sedang bermain robot-robotan. Robot-robotan Tino, bisa bergerak sendiri. Robot-robotan Tino bisa bergerak, karena ada tenaga yang berasal dari baterai. Ayah akan memasukkan ayam ke kandang. Di kandang ayam, tidak ada lampu. Ayah membawa senter. Senter dapat memancarkan cahaya. Senter menggunakan baterai. Jika tenaga baterai habis, senter tidak dapat menyala. D. Magnet Kompas adalah penunjuk arah utara dan selatan. Magnet terdapat pada kompas. Jarum kompas terbuat dari magnet. Jarum dapat bergerak, karena pengaruh ke magnetan bumi. E. Pegas Iwan bermain pistol-pistolan. Pistol-pistolan Iwan, memiliki peluru. Peluru bergerak, karena ada pegas atau per. Jadi peluru bergerak, karena ada tenaga dari pegas. Gambar di samping adalah orang-orangan pegas. Orang-orangan dapat bergerak, karena ada pegas di dalamnya. F. Dorongan Tangan melempar bola, sehingga bola bergerak. Bola melambung di udara. Bola dapat melambung, karena didorong oleh tangan. Gerobah dapat bergerak, sebab didorong oleh seseorang. Gerobah didorong dari belakang. Lemari adalah benda yang berat. Lemari dapat berpindah tempat, karena ada dorongan. Lemari didorong oleh dua, sampai tiga orang. Lemari didorong dari belakang. G. Tarikan Bagaimana caramu membuka pintu? Pintu terbuka jika kamu tarik. Tarikan merupakan contoh energi otot. Energi otot, kita dapatkan dari makanan. Di belakang rumah Nina, ada sumur. Air di dalam sumur, sangat jermi. Ibu menggunakan air sumur, untuk memasak. Ayah menggunakan air sumur, untuk mencuci sepeda motor. Air sumur diambil menggunakan timba. Timba yang sudah penuh air ditarik. Timba dapat naik, jika ditarik. Demikianlah video pelajaran tentang sumber energi gerak kali ini. Sampai ketemu lagi pada video pelajaran berikutnya. Silahkan beri komentar, like dan subscribe channel ini. Untuk kemajuan ilmu pengetahuan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.